Ada 2 produk dari brand Audio Technica yang saya cobain beberapa hari ini dan pengalaman saya puas banget. Pertama, saya cobain produk TWS terbarunya yaitu Audio Technica ATH CKS50TW ini. TWS Deep Bass yang cocok buat diajak headbank, sudah support Qualcomm FTX, sudah ada fitur ANC dan ada fitur CVC 8.0, biar nelfon jadi bersih dan masih banyak fitur lain. Yang kedua, saya cobain Audio Technica ATH M20XBT ini, headphone kelas monitoring tapi bisa dibawa kemana-mana, yang sudah ada mode low latency buat main game atau streaming film dong. Lalu, gimana review saya setelah menggunakan kedua produk ini? Hayuk, kita mulai. Kedua produk ini bisa Agan beli di official store Audio Technica biar dapat garansi resmi juga. Mumpung lagi ada promo, untuk ATH CKS50TW ini harganya Rp 2.290.000an dan harga normalnya Rp 2.990.000an plus bisa dapat Free Battle Joy. Nah, sementara untuk ATH M20XBT ini harga promo saat ini Rp 1.249.000an dan kalau harga normal Rp 1.690.000an bisa dapat Free Battle Joy juga selama persediaan masih ada. Jadi, lumayan mumpung promo. Nah, periode promo ini sampai tanggal 8 Maret 2022. Link pembelian seperti biasa ada di deskripsi video kan. Di dalam box ATH CKS50TW ini, saya dapat unit earphone yang kesan pertamanya. Wow, terasa kokoh nih kan. Next, saya dapat 1 kabel USB-C. Lalu ada 2 pasang extra ear tips dan ada beberapa panduan. Sementara di dalam box ATH M20XBT ini, saya dapat 1 unit headphone yang ringan dan terasa premium nih kan. Next, saya dapat kabel jack 3.5mm. Lalu ada kabel charging USB-C dan ada beberapa panduan. So, Audio Teknika ATH CKS50TW ini pada dasarnya punya 3 varian warna. Salah satunya warna hitam seperti punya saya ini. Ear band-nya ini punya ukuran cukup besar dengan bobot sekitar 7,5 gram lah. Bagi saya mulai dari desain, kemudian bentuk dan tekstur bodinya ini, ngasih kesan yang bener-bener kokoh. Dan emang bener kan? Build-nya ini terasa solid banget dengan material dan finishing matte-nya ini juga ngasih gambaran bahwa dia adalah TWS yang serius. Pada bagian dalam yang nempel ke kanal telinga ini, permukaannya gitu ya. Terlihat cukup lebar, tapi tekstur dan ear tips-nya ini ngasih kenyamanan dan fit banget di kanal telinga. Udah mah terasa kokoh, TWS ini juga udah splash through IPX4. Tentunya buat dengerin lagu sehari-hari atau buat dipakai olahraga, bisa banget nih kan. Jadi kalau dari kenyamanan pakai, TWS ini nempel kuat, nyaman saat dipakai dan noise isolation-nya juga bagus bagi saya. Sementara untuk charging case-nya, punya bentuk kotak dengan desain yang terlihat atraktif dan build yang juga bagus. Kalau dari ukuran sih masih gampang buat dimasukin ke saku nih. Namanya juga TWS serius, jadi cover-nya juga udah gak ada goyang-goyang. Nah di bagian depan sudah ada 4 indikator, sementara di bagian belakang ada 1 port charging USB-C yang nanti kita bahas. Sementara untuk audio teknika, ATH-M20XBT merupakan headphone over-ear. Yang punya desain yang bagi saya familiar banget dengan headphone dari seri ATH-M. Yang feel-nya ini terasa premium sekali lagi. Headphone ini ringan banget, di bagian atas ada headband yang full sampai ke tiap sisi nih kan. Sementara untuk earpad, bagi saya gak terlalu tebal, tapi bantalannya ini empuk. ATH sendiri mengklaim kalau earpad dan headband-nya ini memang dari profesional grade gitu ya, agar awet dan nyaman tentunya. Earcup-nya ini juga nutup semua daun telinga dan saat saya pakai lama, saya gak merasa gerah. Bagus nih kan? Hanya saja untuk bagian luar earcup atau bagian, ya luarnya ya, saya merasakan plastik mat-nya ini terasa renyah. Sebenarnya ya, mending gini gitu. Karena yang penting, headphone ini ringan dan nyaman buat dipakai lama. ATH CKS 50TW punya koneksi Bluetooth 5.2 dan sudah support Google Fastpair yang emang koneksinya ini super cepet. TWS ini menggunakan mode pengoperasian tombol tekan fisik yang letak tombolnya ada di bagian sisi atas ini. Kita bisa angkat dan tolak telepon, play dan pause music, kemudian free fuse dan next song. Menaikan volume music nih, penting banget meluncurkan voice assistant hingga mengaktifkan mode ANC yang nanti kita bahas. Lihat nih kan? Responsif banget. Nah, berbeda dengan headphone ATH-M20XBT selain punya koneksi Bluetooth 5.0 yang juga udah support Google Fastpair, kita juga bisa hubungkan headphone ini menggunakan kabel jack 3.5mm. Misal mau dipakai ke laptop atau gadget lain gitu ya. Nah, di bagian kanan ear cup sudah ada satu indikator, lalu ada satu microphone, kemudian ada satu port USB-C, dan ada tombol pengoperasian multifungsi. Kita bisa angkat dan tolak telepon, kemudian menaikkan volume music, kemudian play dan pause, free fuse dan next song, dan mengaktifkan mode low latency yang nanti juga kita bahas. So, salah satu peran penting dan menjadi fitur kunci bagi TWS ini terletak di aplikasi AT Connect, yang bisa di-download gratis di App Store atau Play Store. Aplikasi ini memberikan keleluasaan bagi kita sebagai pengguna untuk merubah settingan default, dengan tampilan yang bersih dan kontrol yang user-friendly nih. Nah, seperti merubah fungsi tombol, lalu menerapkan equalizer, seperti di sini ya, pilihannya ada aset preset original, kemudian ada bass boost, lalu ada clear vocal, v-shape, dan juga treble enhance. Atau membuat custom preset sendiri dengan tuning sesuai selera agan, bisa banget. Tentunya kita juga bisa kalibrasi ulang stereo, mau earbud kiri atau kanan bisa dari sini. Dan khusus untuk CKS50TW ini, dia udah support Sony 360 Reality Audio. Saya berlangganan di Spotify, sayangnya fitur ini belum ada. Nah, jadi bagi agan yang berlangganan tidal atau desire, fitur ini wajib diaktifin. Lalu, gimana dengan kualitas suaranya? TWS ATH CKS50TW dibekali driver 9mm dan bisa dipakai mode mono. Mau earbud kiri atau kanan doang, bisa nih kan? TWS ini sudah support Qualcomm FTX buat kamu pengguna HP Snapdragon, jadi cocok banget biar dapat suara yang high quality. Nah, buat pengguna HP iOS pun, dia juga udah support AAC Audio Codec dong. Nah, so review saya, TWS ini dibuat bagi agan yang seorang bass lover. Titik. Ya, sesuai dengan yang mereka klaim, tapi saya menemukan balance yang bahkan bagi non-bass lover pun dijamin agan bakal suka. Saya suka dengan hantaman bassnya yang terasa penuh dan juga empuk. Nada bassnya ini terdengar jernih, bukan gemuruh gak karuan gitu ya. Pokoknya nyampe ke dada nih kan. Nah, hadirnya bass ini bagi saya nyampe ke lower midrange yang ngasih detail vokal dan instrumen yang terdengar hangat. Saya penyuka musik metal dan ini jadi salah satu TWS yang bagi saya cocok banget buat headbang. Serius nih kan. Sementara untuk ATH M20XBT, punya driver 40mm yang support AAC dan SBC Audio Codec. Headphone ini punya hi-fi yang bagus, ngasih bumping yang baik di low mid, kehadiran bassnya bisa terdengar jelas tapi gak terlalu kuat bagi saya. Bisa dibilang performa suaranya di atas netral dan saya enjoy buat dengerin jenis musik-musik yang ceria nih. Nah, terlepas dari kualitas suara, baik earphone ataupun headphone ini punya mode low latency yang bisa diaktifin dengan cara menahan tombol power selama 3 detik atau melalui aplikasinya. Artinya, di mode low latency ini, kamu bahkan udah siap buat main game atau dipakai streaming film. So, TWS ATH CKS50TW punya fitur active noise cancelling dan fitur hetero yang bisa diaktifin dengan cara menahan tombol sebelah kiri. Apa yang saya rasakan dari performa ANC-nya ini, dia mampu memblokir noise dengan baik tanpa merusak tuning EQ dari musik yang lagi diputar. Mantap banget dan ini penting. Sementara untuk hetero, fitur ini juga ngasih performa bagus dan cocok buat diaktifin ketika lagi bersebeda atau lagi ngobrol sama temen. Nah, belum selesai dong, TWS ini juga punya fitur quick hetero, di mana volume bakal diturunin tapi transisinya ini terdengar lembut, nggak bakal bikin kita kaget ketika kembali dimatiin gitu ya. Secara keseluruhan, performa ANC-nya ini bagi saya bikin saya tetap fokus buat nikmatin musik tanpa mengwarangi kualitas suara dan tanpa terganggu dengan noise dari luar. Berkat adanya fitur CVC 8.0, TWS ATH CKS 50TW ini udah bagus untuk dipakai nelpon atau buat dipakai meeting online. Nah, fitur ini bakal mengurangi suara bising atau suara gangguan luar agar orang yang ditelepon tetap jelas buat dengerin kita. Ini dia contoh ketika saya pakai nelpon, guys. So, guys, ini dia untuk tes microphone dari earphone-nya sendiri yang udah support Qualcomm CVC 8.0 ya, dimana sekali lagi fitur ini dari Qualcomm. Nah, untuk performa dari suara microphone-nya sendiri saat dipakai nelpon biasa kayak sekarang, ini udah bagus banget gitu ya buat ngeredam noise atau ngeredam suara ambient dari belakang. Misal dipakai saat nelpon di tempat yang rame, maka orang yang mendengarkan suara kita gitu bakal lebih fokus ke suara kita dan akan menurunkan suara di belakang. Jadi, orang yang nerima nelpon atau kita ajak ngobrol itu bakal lebih mendengar suara kita lebih jelas gitu. Lebih jelas dan juga lebih jernih. Nah, untuk performanya sendiri bagi saya ini udah bagus. Baik buat dipakai nelpon atau buat dipakai meeting online, ini udah cocok banget. Terakhir yang ingin saya bahas dari daya baterai dong. Nah, untuk TWS ATH CKS50TW kita bisa dapat playback hingga 20 jam. Sementara jika sampai baterai di charging case dihabisin, kita bisa dapat total 50 jam nih kan. Atau sekitar 2 hari dan ini udah awet banget. TWS ini punya fitur quick charge juga yang kalau ngecas selama 10 menit, kita bisa dapat playback bahkan hingga 90 menit. Nah, sementara untuk ATH M20XBT, kita bisa dapat total playback hingga 60 jam. Cocok dong buat dibawa kemana-mana. Sama kayak TWS, headphone ini juga punya fitur quick charge. Dimana kalau ngecas 10 menit, bisa dapat playtime hingga 3 jam. Gimana? Udah komplit banget nih kan? So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan kedua produk ini? Yang pertama, TWS ATH CKS50TW punya desain dan bentuk yang kokoh. Buildnya solid banget, nyaman dan aman saat dipakai. Saya suka nih sama desainnya. Kualitas suara bagus, cocok buat kamu seorang bus lover. Sudah ada CPC 8.0 dan daya baterai yang lama. Nah, sementara untuk ATH M20XBT, headphone ini bebotnya ringan. Gak bakal gerah, mesti dipakai lama gitu ya. Kualitas suara bagus dan yang pasti, buat diajak traveling pun, dia udah siap karena baterainya yang awet. Link pembelian ofisial seperti biasa ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.